Setiap makhluk hidup akan makan untuk mendapatkan energi Begitu juga ikan Makanan dari spesies ikan bisa berbeda-beda tergantung pada tingkatan rantai makanan Di tingkatan bawah ada ikan berjenis herbivora yang memakan tumbuhan di air seperti fitoplankton dan alga Lalu ada omnivora, ikan yang memakan hewan seperti zooplankton dan tumbuhan seperti fitoplankton Ini bisa berupa ikan-ikan kecil Lalu ikan ini dimakan oleh ikan bukuran sedang seperti tuna atau pongkol Dan di tingkatan teratas terdapat predator seperti hiu Karena kebutuhan setiap ikan berbeda-beda maka fisik setiap spesies telah didesain untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungannya Ini disebut adaptasi morfologi Morfologi berasal dari bahasa latin yaitu Morphus batu wujud dan logos adalah ilmu Yang artinya morfologi adalah ilmu yang mempelajari tampilan luar dari makhluk hidup Bentuk morfologi ikan bisa bermacam-macam Ada pada bentuk badan Ada pada bentuk sirip, ekor, mulut, atau linia lateralis Tapi yang paling berkaitan dengan cara ikan makan Ada pada bentuk mulut Dengan mengetahui morfologi mulut Nantinya kita bisa menembak ikan itu habitatnya dimana dan biasanya makan apa Berdasarkan posisinya Mulut ikan ada tiga yaitu superior Terminal dan inferior Ini adalah contoh ikan dengan mulut superior Terlihat bahwa rahang bawahnya itu lebih panjang daripada rahang atas Dengan bentuk ini akan memudahkan ikan untuk menangkap mangsanya yang tepat berada di atas kepalanya Selanjutnya ada terminal Bentuk mulut ikan ini paling banyak kita jumpai Bentuknya berada di tengah Dan rahang atas dan bawah memiliki panjang yang sama Dengan bentuk ini sangat menguntungkan bagi ikan yang bersifat agresif Dan memiliki kecepatan yang tinggi Untuk mudah menyerang dan menangkap mangsa yang berada tepat di hadapannya Yang ketiga ada inferior Yaitu bentuk mulut yang kebalikan daripada superior Bentuk rahang atas lebih panjang daripada rahang bawah Sehingga bentuk ini memudahkan bagi ikan-ikan yang ada di dasar perairan Untuk mendapatkan makanannya Ketiga bentuk mulut tersebut Ada juga yang namanya protaktil Yaitu dapat menyembul ke depan Biasanya protaktil ini terdapat pada bentuk mulut superior maupun terminal Dalam hal bertahan hidup Adaptasi morfologi sangatlah penting Adaptasi morfologi mulut adalah salah satunya Semoga ilmu tadi bermanfaat Dan dapat menambah wawasan Sampai jumpa di episode berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe